Sehingga mudah-mudahan kali ini, kalau hasilnya baik, Pak Menko mengizinkan yang lebaran kali ini kita bisa hadapi dengan berbeda dibandingkan lebaran-lebaran sebelum ini. Sahabatkompas.com, pemerintah melempar sinyal yang berisi tentang pandemi COVID-19 akan reda sebelum lebaran 2022 pada akhir April mendatang. Sinyal ini bukan atas harapan palsu belaka, namun berasal dari sejumlah indikator yang diklaim terus menunjukkan perbaikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin secara rinci memperkirakan kasus COVID-19 secara nasional akan turun dalam 1-2 pekan mendatang. Jadi sudah mulai melandai, sudah seminggu menurun, tapi kita masih menunggu konsistensi penurunannya dalam 2 minggu ke depan. Tapi secara agregat, karena provinsi-provinsi besarnya seperti DKI dan Banten itu sudah menurun, Jawa Barat, Jawa Timur sudah sampai di puncak, dan Jawa Tengah juga sudah melandai. Saya rasa ke depannya dalam 1-2 minggu ke depan secara nasional akan turun. Selain DKI Jakarta, Budi menyebut Banten, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat juga sudah terkonfirmasi mengalami penurunan tren kasus COVID-19 berdasarkan pemantauan 3 pekan berturut-turut. Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat juga mengalami tren penurunan kasus COVID-19 sepekan belakangan. Sehingga pemerintah masih merasa perlu melihat konsistensi penurunannya hingga 2 pekan mendatang. Sementara, tingkat hunian rumah sakit oleh pasien COVID-19 juga relatif melandai di wilayah-wilayah tadi. Meski Budi mengakui ada tren pergeseran hospitalisasi dari wilayah Jawa Bali ke luar Jawa Bali. Budi juga membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberi arahan untuk dilakukannya survei prevalensi serologi. Survei ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana jumlah populasi yang telah memiliki kandungan antibody COVID-19 dalam tubuhnya. Budi menyebut hasil survei ini akan digunakan untuk menentukan kebijakan menyambut lebaran mendatang. Sehingga mudah-mudahan kali ini, kalau hasilnya baik, Pak Menko mengizinkan yang lebaran kali ini kita bisa hadapi dengan berbeda dibandingkan lebaran-lebaran sebelumnya. Saat ini, pemerintah juga masih akan terus mengejar penyuntikan dosis kedua bagi warga sebelum lebaran. Budi mendorong warga agar segera melengkapi dosis vaksinasinya dengan harapan herd immunity dapat tercapai pada lebaran nanti. Menurut Budi, rampungnya target vaksinasi COVID-19 bisa jadi cukup menentukan situasi lebaran pada 2022. Terima kasih telah menonton!